wow udahlah jomblo ya kan jadi semarang aku gak upload video itu ada hackers-hackers yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencuri akun youtube aku coy ya udahlah jomblo udahlah akun youtube gue mau dicuri sama orang gitu kan wow gak punya otak kali ya hehehe ya assalamualaikum dan selamat datang lagi di youtube channel perper bersama aku sahlan ya so apa kabar kesempatan teman-teman dari indonesia malasya dari sabang sampai merokasi apa penggunaan yang menonton video ini semoga hal keadaan sehat dan jalannya hari-hari penuh dengan semangat bagi kalian sakit semoga nangka penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi jangan lupa juga bersyukur atas nikmat kesehatan dan nikmat iman yang telah diberikannya kepada kita oke teman-teman jadi di video kali ini sesuai dengan judul ini adalah salah satu permintaan teman kita yang ini ya dia meminta aku untuk react dari salah satu penampilan atau ini pembukaan ajang di stadion di negara malasia yaitu di salah satu daerah ya di JDT Johor Darul Tajim wow ini harimau selatan coy ya bisa dikatakan dalam keseluruhan itu adalah harimau malaya harimau malaya ini adalah pemain sepak bola klub yang ada di negara malasia dan beberapa daerah yang jelasnya di negara malasia gitu kan jadi di video kali ini sesuai dengan judul teman-teman jadi aku gak akan menerangkan untuk kedua kali jadi aku juga merasa penasaran seperti apa gitu kan jadi teman-teman bilang bahwasannya ini booming gitu kan jadi setelah aku scroll-scroll di youtube ternyata ada beberapa youtuber Indonesia yang sudah mere-act video ini gitu ada Bang Captain Ipanovic, Bang NDTK, Indoriek, dan Sunan Tapis, dan Kreativi Indonesia jadi aku juga merasa penasaran seperti apa gitu kan ya jujur aja sih video ini sama sekali belum ada aku tonton hanya saja aku scroll gitu dan melihat Tapsen Stapnel sudah ada di react beberapa youtuber Indonesia gitu jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbahasa basi lagi yuk mari kita lihat video ini yaitu ajang peresmian klub atau bisa dikatakan stadion JDT Johor Darul Tajim wow, let's go ya oke teman-teman, jadi kita sudah di video ini jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat soalan lebih bersama lagi so langsung aja seperti biasa kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai boom sebenarnya kalau kita berkatakan tentang Tua Komokota Ismail ini diaulah yang menjadi pencetus kepada idea untuk mencipta legasi Johor Darul Tajim ini Johor Darul Tajim sehinggalah seperti mana yang dapat kita lihat yang dapat kita saksikan pada hari ini ini adalah satu tanda dan tarikh yang sangat kita seperti katakan tadi dokoh 2 Februari 2020 dan ini adalah tanda ingat 2 Februari 2020, wow ini menyimpan angka yang mempunyai sejarah ni yang bertanda tangan itu siapa ya? Sultan Ibrahim dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya juga dapat memberi keselesaan kepada para pemain penyokong dan pengunjung justru menjadi pentas unggul bagi pasukan Johor Darul Tajim memperoleh kejayaan demi kejayaan dalam setiap kejohanan bola sepak sama ada di peringkat negara maupun antarabangsa wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah ladies and gentlemen a very warm welcome to the historic grand launch of the Sultan Ibrahim Stadium make some noise Sultan Ibrahim denger namanya juga gimana itu beribuan orang cuy ini Sultan Ibrahim ya ini dia Sultan Ibrahim namanya juga sudah Sultan ya cuy ini pemimpin-pemimpin dan kerajaan-kerajaan seperti ini patut untuk dibanggakan gitu Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri dengan rasminya Sultan Ibrahim Iskandar Putri yang merasmikan stadion tadi ya wow cuy ini 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 wow inilah Putri ini pasti wuuu hampir merinding kuat cuy wuuu gila wuuu ini temen-temen coba kalian nanti cek video aslinya nanti aku sediakan linknya di dalam deskripsi coba kalian cek video aslinya dan kalian dengarkan secara pakai handshake coba wow itu meriah banget cuy serius ini gila ini pemimpin-pemimpin dan kerajaan-kerajaan seperti ini patut untuk dibanggakan cuy terus terang ya aku dari Indonesia turut bangga juga dengan stadion yang baru ini yang ada di Johor Darutak Jim yang jelasnya sih ya di negara Malaysia gitu ya aku turut bangga cuy karena kenapa ya karena tidak di tahun ini insyaallah nanti Allah kasih rejeki tidak di tahun ini tahun depan insyaallah aku akan berangkat ke negara Malaysia untuk berlibur dan yang jelasnya untuk menghirup udara segar di negara Malaysia doain aja temen-temen semoga kita bisa berjumpa disana gitu yang jelasnya sih insyaallah stadion ini akan aku kunjungi terlebih dahulu gitu wow ini gila cuy oh gelap gila 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 oh lampu liktin yang gila cuy udah setara dengan pembukaan Asia game di apa namanya di Jakarta Barat semalam ya wow ini orang-orang yang di dalam stadion kelihatan gak dengan harimau ini ini pasti ada lambang sesuatu ini dengan harimau kedua harimau ini wow cuy gila gua gua sampe merinding coy sumpah nih serius wuuu dari atas gila men kalau aku ada di dalam wow gila hitri sih gua serius gila cuy ini gak main-main cuy beribuan orang cuy ini penuh loh wow sampai tahan nafas gua serius wow ini gila cuy patut untuk dibanggakan ya pemimpin-pimpinnya seperti ini patut untuk dibanggakan serius wow ada tiga D nya juga disitu ya gila wuuu dari atas cantik bang cuy apa ini bonsop star wuuu gila ini udah lapangan-lapangan internasional cuy wuuu gila men lampu teridip waaay wuuu gila wuuu bangga gua ngelit aja itu benderanya islami banget cuy serius bintang dan bulan valisi jdt akademy penuh wuuu untuk kompetisi nasional dan internasional dalam 2 tahun lalu. Sangat menarik. J.D.T. Academy. Ladies and gentlemen, the moment that you've all been waiting for. She is a three-times Grammy Award nominee. Please welcome Leona Lewis. Gila, coy. Oh, dipersembahkan sebuah lagunya juga, ya. Sebuah lagu. Oh, megah, coy. Megah, megah, megah. Oh, megah. Oh, megah. Wow, megila. Wow, what the fuck, man Coy, ini Gila Kalau anda kata aku ada di dalam, serius, aku istris banget, serius Ini adalah salah satu kebanggaan buat aku juga Terutamanya buat negara Malaysia lah, yang jelasnya gitu kan Jadi ini, kalau Johor Darutak Gym atau JDT itu ya hanya sebuah wilayah saja gitu kan Yang jelasnya, ini adalah salah satu kebanggaan yang ada di negara Malaysia Dan satu kebanggaan kepada klub Harimau Malaya dan Harimau Selatan Selamat Coy Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik ya Jadi, selain Indonesia dan negara Malaysia juga aku respect gitu ya I love you Indonesia sebagai Garuda dan negara aku gitu kan Dan I love you Malaysia sebagai saudara serumpun aku disana Dan aku respect kepada negara Malaysia gitu Coy Wow, ini gila Ini persembahan yang amat-amat amatir menurut aku ya Ya, gimana ya Ini biayanya gak sikit Coy Dan semalam ada aku dengar bahwa saya ini menghabiskan 200 RM berapa ya? 200 Gak Gak tau gue Coy Yang jelas, aku gak tau ringgit Malaysia itu seperti apa Yang jelas ini gak main-main Coy Setara dengan stadion-stadion yang ada di Eropa Coy Yang jelasnya di luar negeri gitu loh Kita juga patut bangga Kita mempunyai stadion yang amat besar seperti ini Coy Wow Sultan Ibrahim itu patut dibanggakan Serius Semoga Sultan Ibrahim dan pemimpin-pemimpin yang seperti ini Semoga bisa sehat terus Dan panjang umur bisa membuat perubahan Perubahan ya yang mana Sebelumnya kita tidak punya gitu loh Oh ini gila Coy 3D nya gila Coy Dari atas Coy Dari atas gila keren keren Bisa dikatakan ini adalah lapangan terbesar Stadion yang terbesar di Asia Tenggara Coy Bisa dikatakan ini adalah lapangan terbesar di Asia Tenggara Coy Bisa dikatakan ini adalah lapangan terbesar di Asia Tenggara Coy Tenggara Coy Itu penontonan di dalam kelihatan gak tuh Sampai Sampai beri ini Coy Sampai beri ini adalah lapangan terbesar di Asia Tenggara Coy Oke teman-teman ya Sampai disini dulu video reaksionan kita Wow Ini Kerajaan Sultan Ibrahim patut untuk kita banggakan ya Yang jelasnya di negara Malaysia Patut bangga dengan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya seperti ini Yang bisa membawa perubahan yang menjadi lebih baik gitu loh Karena jarang-jarang loh pemimpin-pemimpin itu yang bisa merubah dengan secara real gitu ya Mungkin hanya suatu janji Dan mungkin hanya suatu perkataan yang mungkin ya setahun dan dua tahun Ya mungkin lima tahun ke depan ya tidak ada bukti sama sekali gitu kan Yang jelas di pemimpinan yang ada di negara Malaysia itu Wow Yang jelas itu adalah pemimpin-pemimpin yang jodur Pemimpin-pemimpin yang memang takwa ya Bukan hanya untuk memikirkan kekuasaannya dirinya sendiri gitu loh Melainkan memikirkan untuk kemajuan negara, bangsa, dan rakyat-rakyat Dan pengikut-pengikut dia Yang jelasnya ya Kalau kita sebagai pemimpin otomatis kita mempunyai rakyat kecil gitu kan Dia lebih memikirkan rakyat kecilnya gitu Coy Wow ini gila Kapan gue ada rejeki ya Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rejeki tidak ada tahun ini Di tahun depan Insya Allah Aku akan berlibur ke sana Dan ya yang jelasnya untuk menghibur udara segar yang ada di negara Malaysia gitu Indonesia dan Malaysia itu bedanya gak ada gitu Hanya saja beda negara aja gitu kan Beda pulau gitu ya Kalau bisa dikaji dengan lebih dalam Indonesia dan Malaysia itu adalah saudara serumpun Coy Andai kata kita bersatu Wow Kitalah negara yang paling besar otomatis Negara-negara lain itu gimana ya Kalau melihat kedua negara ini bersatu gitu kan Oke teman-teman dasar saudara serumpunku sampai disini video ini Lebih dan kurang soalan minta maaf So, jadi bagi kalian baru singkat channel ini Jangan lupa like jika kalian suka Jangan lupa juga dislike jika kalian tidak suka So, jadi saya Salah Adiga disini Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui Saya Salah Adiga sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye